Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi, menilai pihak yang memfitnah Prabowo Subianto adalah kelompok terorganisir. Hal ini menyoroti isu Prabowo menganiaya Wamintan. Ia menduga kelompok tersebut sama dengan yang memfitnah Presiden Joko Widodo sebelumnya. Dugaan itu diungkapkan Teddy dalam keterangan tertulisnya pada Rabu 20 September 2023. Menurut Teddy, kelompok tersebut sudah sangat terlatih karena ia nilai begitu seragam dan masif. Teddy mengungkapkan juga dua fitnah yang menerpa Prabowo, yakni program food estate dan tuduhan menampar wakil menteri. Menurutnya, dua fitnah itu dilakukan secara masif dan terstruktur untuk menjatuhkan elektabilitas dan popularitas Prabowo. Teddy mengatakan tuduhan yang disebarkan dengan sangat masif ini sama seperti fitnah yang dilakukan terhadap Jokowi terkait ijazah palsu. Pola tersebut menurut Teddy juga akan terus dilakukan oleh para pihak yang tidak menginginkan Prabowo menjadi Presiden. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!